Jaksa penuntut umum menuntut bebas terdakwa kasus kepemilikan landak Jawa Inyoman Sukena. Jaksa menilai Sukena terbukti memiliki landak Jawa tanpa izin, namun tidak terbukti memiliki niat untuk memperjual belikan maupun membunuh hewan yang dilindungi. Terdakwa kasus kepemilikan landak Jawa atau Histrix Javanica Inyoman Sukena dituntut bebas. Pada sidang tuntutan di pengadilan negeri dan pasar di hadapan majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Bamadewa Patiputra, Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Inyoman Sukena telah terbukti memiliki landak Jawa tanpa izin, namun tidak terbukti memiliki niat memperjual belikan maupun membunuh landak Jawa. Jaksa menilai tidak ada satu pun hal yang memberatkan Sukena, sementara hal-hal yang meringankan Sukena tidak pernah tersangkut kasus hukum apapun. Landak yang dipelihara juga tidak banyak, hanya empat ekor. Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum terdakwa memohon majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa. Menurutnya, kliennya hanya memelihara tanpa mengetahui jika hewan landak dilindungi oleh negara. Sementara Inyoman Sukena mengaku sangat bahagia mendengar tuntutan bebas dari Jaksa dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Rencananya sidang fonis akan dikelar pada Kamis 19 September mendatang. Tuhan-Tuhan intinya sama, tujuannya sama. Rasa menuju syukur ya, syukur kepada Tuhan intinya. Dan berterima kasih, berterima kasih kepada masyarakat, Masyarakat, pada Jaksa, pada Jumatulis Hakim, semuanya, dan pengacara yang membantu melancarkan persidangan ini. Semua, mohon doanya untuk pelanjang-pelan. Pada Kamis siang 12 September 2024, terdakwa kasus pemelihara Satwa Landak Jawa, Inyoman Sukena, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sidang lanjutan terhadap pria berusia 38 tahun asal desa Bongkasa ini mengagendakan pemeriksaan terdakwa Inyoman Sukena dan meminta keterangan dari sejumlah saksi meringankan. Tidak seperti pada sidang perdananya yang viral di media sosial, saat Inyoman Sukena menjadi histeris, usai Jaksa menuntutnya lima tahun penjara, namun pada sidang lanjutan, terdakwa bersikap lebih tenang karena Majelis Hakim dengan Hakim Ketua, Ida Bagus Bama Dewa Patiputra, telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Inyoman Sukena dan kuasa hukumnya. Pada keterangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, lagi-lagi terdakwa menegaskan jika dirinya tidak mengetahui jika landak Jawa yang sempat dipeliharanya merupakan satwa yang dilindungi. Inyoman Sukena juga mengaku tidak pernah memperoleh sosialisasi dari pihak terkait, seperti dari Balai Karantina Sumber Daya Alam atau BKSDA mengenai adanya sanksi hukum bagi warga yang memelihara hewan pengerat jenis landak Jawa. Kalau pemuliharaan memang sudah tahu, dan sosialisasi memang belum ada sampai saat ini. Cara saudara memperlakukan 4 ekor kanda ini seperti apa? Kalau usaha... Istri terdakwa Laksmi menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan kepada suaminya. Laksmi menyebut upaya penangguhan penahanan yang dikabulkan Majelis Hakim PN Denpasar, salah satunya usai adanya surat permohonan dari anggota DPR RI, Rike Diapitaloka, dan permohonan dari Kejaksaan Tinggi Bali. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat, dan dihati itu. Saya belum bisa berkata apa-apa. Terima kasih, saya menjawabkan. Jadi, peranggungannya dikabulkan seperti apa? Iya, maaf. Saya belum bisa berkata. Kasus hukum pemelihara landak Jawa ini menjadi perhatian publik. Usai video Inyo Mansukena yang menangis histeris viral di media sosial. Pada Maret 2024 lalu, Polda Bali menetapkan Inyo Mansukena sebagai tersangka karena kedapatan memelihara landak Jawa di rumahnya. Inyo Mansukena dijerat dengan pasal terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jaksa penuntut umum, mendakwa Inyo Mansukena dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara karena memelihara hewan dilindungi jenis landak Jawa. Dari Denpasar Bali, Saifullah, Metro TV. Terdakwa kasus kepemilikan landak Jawa, Inyo Mansukena mengaku tak pernah mendapat informasi maupun sosialisasi terkait satwa mana saja yang dilindungi oleh negara dan sanksi hukum bagi warga yang memelihara atau memperjual belikannya. Meski sudah ada tuntutan bebas, kasus hukum yang menimpa Sukena seharusnya bisa dicegah jika pihak terkait serius memberi kesadaran hukum kepada warga. Dan pemirsa untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Pakar Komunikasi Lingkungan, Herlina Agustin. Selamat sore, Ibu Herlina. Ibu Herlina, isi keterangan dari Nyoman Sukena pada Majelis Hakim, terdakwa selalu menyatakan jika dirinya tidak mengetahui kalau satwa jenis landak Jawa merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, di sini Anda melihat seberapa besar sebenarnya warga paham soal satwa-satwa yang dilindungi hukum. Ibu Herlina, bisa mendengar suara saya? Baik, Mbak, gimana pertanyaannya? Tadi mohon diulang. Iya, kalau kita melihat sekarang ini dari kasus hukum yang terakhir, Inyoman Sukena selalu menyatakan di dalam sidang bahwa dia tidak mengetahui sebenarnya satwa jenis landak itu salah satu hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi, kalau Anda melihat selama ini komunikasi dari pemerintah ke warga, seberapa besar sih sebenarnya warga yang paham soal satwa yang dilindungi hukum? Kualitas komunikasi ya, ini tidak terlalu bagus, sangat tidak bagus gitu. Jadi, memang banyak kan aturan-aturan tentang konservasi satwa atau satwa yang dilindungi itu sudah jelas ya. Di PP106 2018 itu ada sekitar 900 spesies satwa. Bagaimana kemudian pihak yang berwenang itu memberitahukan bahwa ada sekian ratus spesies yang harusnya yang dilindungi dan harusnya tidak diperlihara atau dibiarkan di habitatnya. Dan ini hampir tidak pernah ada gitu, kecuali kita yang memang banyak bergiat di situ. Selain kita yang bergiat banyak di situ, juga orang-orang yang memang harus memelihara ya. Itu biasanya tahu. Tapi kalau dari kasusnya Pak Sukena Sukena ini kan, dia katanya dapat landaknya dari kebun ayah mertua gitu. Bagaimana kemudian dia paham? Jangankan landak gitu ya. Burung yang berkeliharan digital kita saja berapa banyak sih yang tahu kalau itu dilindungi gitu. Ini landak gitu. Mungkin dia juga tidak paham. Saya sih bisa memahami bahwa dia mungkin tidak tahu bahwa landak ini dilindungi. Karena mungkin tidak pernah baca aturannya dan tidak pernah ada yang memberitahu dia bahwa landak adalah satu yang dilindungi. Begitu, Pak. Ya, ketemunya di kebun sendiri lagi ya, Bu. Tapi kalau kita bicara soal penindakan hukum, Bu Herlina yang kita saksikan beberapa hari terakhir di sini. Ada kasus Nyuman Sukena yang akhirnya diputuskan bebas beberapa saat lalu atas pemeliharaan landak. Tapi ada juga Pak Piono di sini difonis lima bulan karena memelihara ikan aligator. Nah, sudah tepatkah di sini menurut Anda? Menurut saya sih yang ini kan begini, Mbak. Kita tuh sering melihat ya atau sering mendengar bahwa ada masyarakat yang menyerahkan secara sukarela satwa yang dia pelihara gitu ya. Dan mereka kan tidak terkena hukuman karena menyerahkan. Terus gimana kalau ada orang yang kemudian pelihara tapi nggak tahu kalau itu satwanya dilindungi ya. Ya, sebetulnya kan yang paling tepat adalah dikasih tahu dulu. Dia mau nyerahin atau tidak. Kalau dia mau menyerahkan berarti dia bebas dari hukum. Tidak kemudian main paksa. Karena yang paling penting adalah edukasinya sebetulnya. Sementara kita juga di Indonesia ini edukasi tentang konservasi satwa liar itu minim sekali. Bahkan kita tuh nggak tahu ya di sekitar kita ini apa saja satwa-satwa yang dilindungi. Nah, ini harusnya masuk ke dalam kurikulum supaya nggak terulang. Kembali ke kasus yang tadi. Saya sih percaya bahwa kalau kita bicara soal pemelihara mestinya polisi itu juga cek pedagangnya siapa. Kalau memang mau hukumnya rata. Dan saya pikir 5 bulan kelamaan ya gitu. Harusnya dia diminta dulu untuk penyerahan sukarela dulu sebelum kemudian diberi hukuman. Begitu Mbak Firgi. Iya, karena kalau kita lihat kasus Pak Piono ya soal ikan aligator ini kan dia membeli. Membeli di tahun 2008. Ya, berarti kan memang coba saja kalau kita lihat di pasar-pasar ikan hias di Jakarta banyak kan Bu Herlina ya terlihat di sini dijual ikan aligator. Kenapa tidak ditindak langsung? Lebih mudah kan menindak penjual karena kelihatan jelas begitu. Dan banyak barangnya Mbak. Kalau di pasar barangnya banyak. Nah, di sini selain aparat penegak hukum pihak mana kira-kira yang memang perlu dilebatkan agar warga makin paham pentingnya taat kepada Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam. Karena tadi kalau Ibu Herlina katakan ratusan ternyata di sini yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang dilindungi. Sebetulnya banyak pihak ya Mbak. Kalau kita bicara tentang lingkungan itu kan yang paling kecil itu keluarga ya. Tapi gimana caranya supaya informasi ini nyampe ke dalam rumah tangga. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang satwa dilindungi pasti mau nggak mau harus lewat edukasi. Dan edukasi ini munculnya di sekolah. Baik itu dari TK, SD, SMP sampai ke pergeruan tinggi. banyak juga di sini orang-orang yang sedang mencoba mencoba untuk berdagang gitu ya dalam konteks ini itu luar biasa Mbak. Ini termasuk empat perdagangan terbesar di dunia. Ya baik. Baik Bu Herlina Agustina terima kasih sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik ya untuk pola komunikasi kepada warga di sini. Jangan main diputuskan saja ke sesukupnya. Sementara memang kita buta banget gitu loh soal apa saja yang masuk di dalam konservasi. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.